Detik-detik kobaran api membakar puluhan kiosk di pasar tradisional kebupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah warga dan para pedagang berusaha memadamkan api. Besarnya kobaran api, serta bangunan kiosk yang terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 40 kiosk di pasar tradisional. Kurang dari setengah jam, api dengan cepat menghabiskan bangunan kiosk. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkap Ngawi dikenakan ke lokasi untuk memadamkan api. Api muncul dari dalam kiosk yang diduga akibat kosleting listrik. Dari tengah. Itu kios apa? Kios plastik. Kios plastik? Iya. Apinya dari dalam kios atau dari... Kayaknya itu dalam. Dari dalam. Kalau kemungkinan apa itu penyebabnya itu, Pak? Ya, nggak tahu. Ada listriknya di dalamnya atau gimana? Ada, Mas. Aku kurang tahu kalau di dalamnya ada listriknya, Pak. Tahu-tahu dari kiosk itu, ya? Tahu-tahu, kayaknya buranya baru datang. Tahu-tahu, kebakaran di situ, gitu. Masa? Iya. Emang banyak yang kebakaran, gitu? Itu banyak itu. Tapi tempat saudara aku tuh semuanya nudis, Mas. Emang jualan apa, Bu? Ini jualan piring, tingkat belas perabotan. Kakaknya jualan plastik. Semuanya itu komplit. Abis semua. Kini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Belum diketahui jumlah kerugian para pedagang akibat peristiwa ini. Dari Ngawi, Jawa Timur. Asfi Manar, AINIS Melaporka. Eksekusi sebuah kiosk di pasar Indera Layak, terdipatkan Ogan Ilir, Sumatera Selatan berlangsung ricu. Sejumlah mama menolak adanya eksekusi tersebut, lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan tersebut. Sebelumnya, eksekusi juga sempat ditunda karena juga adanya kericuhan. Namun eksekusi kembali dilakukan menerjunkan ratusan aparat ke polisi untuk membantu penertiban lajunya proses eksekusi. Alhasilnya, meski sempat terjadi kericuhan, namun eksekusi terhadap objek sita hasil keputusan pengadilan negeri Kayu Agung, itu pun berhasil dilaksanakan. Jadi diseris dari para emama itu, mewarnai eksekusi berlangsung. Hari ini kita, Alhamdulillah, sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi, kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari pengadilan negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indrelayak, Kamatan Indrelayak. Ini sempat ditunda, Pak? Kenapa ini? Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar. Jadi, kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar. Tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Saat ini, kondisi pasar tetap aman dan kondusif. Polres Oganilir pastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Fitriadi Ainus laporkan. Seorang anggota kepolisian lalu lintas, kritis usai ditabrak pengembudi mobil saat melakukan pengaturan di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif di unit kecelakaan saat lantas Polres Tawes Makassar. Haibda Sunandar, personil kepolisian lalu lintas di Telantas Kolda Sulesel segera dilarikan ke rumah sakit Faisal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai ditabrak pengembudi mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Andi Pangeran Pektarani, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat mobil jenis kabin ganda melintas dan handah memutar balik di depan kantor pos regional 10 Makassar. Pengembudi kemudian menyalip dari kiri kendaraan lain hingga menabrak polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Akibatnya, Haibda Sunandar kini dalam kondisi kritis. Kendaraan double cabin Caprolet yang akan memutar arah ke utara sehingga menyenggol atau menyerempet petugas lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di pagi hari sehingga terjadi terpental. Kini pelaku bersama barang bukti kendaraan telah ditangkap di unit kecelakaan lalu lintas setelan tas Pol Restabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AIN News melaporkan. Boca berusia 1,5 tahun dengan ketewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Sreng-Sreng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasat anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat. AK, yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di kawasan Sreng-Sreng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidup. Kejadian ini diduga akibat depresi sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku memiliki riwayat jangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat. Maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan bisa 6-9 bulan. Sementara itu YET masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Pelaporkan. Ada pemirsa untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait bocah berusia 1 setelah tahun yang tewas di tangan Ibu Kandingan di Jakarta, Jakarta Selatan sudah ada rekan kami, Faisal Rinaldi. Selamat siang, Faisal. Faisal, berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan, sebetulnya apa alasan pelaku ini membanting anaknya hingga tewas? Ya, Reza dan juga pemirsa memang hingga saat ini belum ada alasan pasti atau belum terdapat keterangan dari Ibu yang membanting anaknya hingga meninggal dunia. Karena memang informasi yang kami dapatkan Reza, untuk saat ini Ibu dari korban tersebut memang belum bisa diminta keterangan karena memang kondisi kejiwaan yang memang masih belum stabil. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari Polres Metro Jakarta Selatan memang pihak penyidik membuka kemungkinan untuk memanggil ayah dari korban untuk dimetai keterangan terkait kasus ini. Nah, untuk informasinya Reza, memang sekedar informasi saja bahwa suami dari Ibu atau suami dari TIE ini saat ini atau dalam sebulan terakhir telah menjadi tahanan Polres Metro Depok dikarenakan terlibat dalam kasus penggelapan mobil. Nah, untuk saat ini Reza informasi yang kami dapatkan dalam kasus bayi ini memang saat ini sudah ada tiga orang saksi yang dipanggil atau dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ketiga saksi tersebut memang pada saat kejadian ini ada atau berada di TKP yakni diantaranya adalah nenek korban kemudian juga paman korban dan juga bibi dari korban. Nah, untuk Ibu dari korban sendiri selaku atau pelaku atau yang membanting korban ini memang untuk saat ini memang belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih belum stabil Reza. Nah, untuk dapat kami sampaikan pula Reza, jika bisa kami ulas kembali, memang sebelumnya diberitakan memang nasib pilu menimpa seorang bayi yang masih berusia satu setengah tahun yang berinisial Aka di kawasan Jakarta Selatan. Aka meninggal dunia usai dibanting oleh ibunya sendiri pada minggu 4 Agustus 2024. Nah, pihak kepolisian atau yang dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian memang ibu dari korban ini bersama dengan Aka pada saat kejadian atau pada minggu lalu sedang duduk di teras lalu tiba-tiba saja ibu dari korban ini membanting anaknya ke lantai. Nah, setelah kejadian itu korban yang merupakan bayi baru bersih satu setengah tahun dilarikan ke rumah sakit dan juga dilakukan penanganan lalu sayangnya sehari kemudian atau tepatnya pada Senin 5 Agustus 2024 Aka dinyatakan meninggal dunia. Nah, informasinya beredar Reza atau berdasarkan keterangan dari nenek korban memang ibu dari korban sendiri untuk saat ini memang memiliki riwayat gangguan kejiwaan namun untuk saat ini kita masih menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polores Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian Reza kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Serengseng Sawa Jakarta Selatan Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Aido Siam. Pemirsa Saka Tatal mantan terpidana kaksus pembunuhan Fina dan Eki siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Saka Tatal mengaku siap membeberkan keterangan sesuai fakta sesungguhnya. Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki yang sudah difonis 8 tahun penjara akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penjidik dan Srim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede pasalnya keterangan Aib dan Dede yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencana yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pemirsa kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtul Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus VINA. Sementara praktisi hukum Rasmana Setyan mengatakan sumpah pocong tidak perlu dilakukan karena kasus hukum harus diselesaikan dengan cara hukum. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtul Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus VINA. Sementara Ibtul Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian VINA dan Eki. Saya sumpah pocong mau sumpah apapun mau artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil yang saya rawat dari kecil Demi agama yang Bapak percaya Demi Allah Tuduh turunan saya mati semua kalau saya bohong. Menanggapi soal sumpah pocong praktisi hukum Rasman Asyutian menyebut belum perlu melakukan hal tersebut karena ini ranah hukum maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas kuasa hukum Sangat Anak. Ya pemirsa AINews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat Berbeda dengan keterangan seroto saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekat yang mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat Dalam pesan yang dikirimkan Vina ia menanyakan keberadaan mega Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat Sementara itu dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstrasi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina mega dan Widi berteman dekat Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina 22 lebih kurang lebih 15 menitan oke ini tepat juga ini masih ingat kok bisa ingat tepat betul dari mana betul karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami Boper itu masih keadaan aman Bapak sebagai apa sih patroli saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan mandor mandor keamanan juga ya polisi desa gitu polisi desa jadi patroli 22.15 karena melihat jam waktu itu oh ada Vina ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya betul sekitar 22.15 betul oke tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya ya saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan itu ada Supardi ya siapa itu Supardi Pak polisi anggota Polsek Talun oh Polsek Talun oke terus Supardi Suja dan Muhyiddin dan itu terangannya sama bersesuaian dan juga langsung kan di BAP sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya kalau ini pernah di BAP pernah di persidangan ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan melesek waktunya saya gak mengatakan orang itu bohong atau tidak tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya agak aneh menurut Bu Elsa bukan aneh lagi bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP apakah dia punya dairennya dia oke saya tanya saya tanya ke Pak Mukhtar pernah di BAP gak siapa Widi dan Mega baik baik sebuah orang klien ini memang belum pernah di BAP kenapa demikian karena memang mereka belum pernah disuntuh oleh oleh Sia semangat untuk memberikan kesaksian itu yang terpanggih oke ini ini pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya pada saat kejadian pun tidak memberikan kenapa seperti itu waktu itu nah karena yang saya bilang itu di sebelum kelari kami itu belum pernah disitu padahal memang Pak Mukhtar memang ada ternyata yang sasanya di beberapa media yang menyatakan bahwa kini itu punya teman dua orang satu turut satu yang di seri antar Vina sampai Pintu Mega dan Widi maksud Anda ya itu betul yang kerosite sering dipilih dalam main yang kerosite yang memungkinkan dan itu nah cuman kenapa mereka baru memberikan kesaksian terkerang ya itu tadi yang bilang mereka belum disitu kalau siapapun dimingkai orang begitu ini dua-duanya teman dekat Vina ya betul teman Vina bahkan justru menurut penyakian mereka oke Vina saya boleh tanya gak ke Mega Widi oke pernah gak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina Mega dan Widi mungkin bisa jawab tidak pernah sama sekali iya tidak mega tidak tidak pernah ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu tidak kenapa demikian kenapa bisa belum terdapat polisi tidak kenapa sekarang kau tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini Mega dan Widi masing-masing boleh menjawab silahkan apa alasannya ada ada yang diberkeskan repreta gimana mohon maaf biar-biar Mega dan Widi yang jawab buhung muter kenapa baru sekarang mau keluar gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa kasihan apa kasihan apa kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya iya oke Mega pemirsa ekstraksi data percakapan di HP Vina menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki Kuasa Hukum Sakatatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan telah memiliki bukti tersebut sejak lama di sisi lain Kuasa Hukum Saksi Surotoh Rasman Arif Nasution mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini berjalan ya ya sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya tapi kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa handphone dari Vina atau data pasal Eki itu harusnya di ekstrasi harusnya dibuka jadi kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu ketika saya baca-baca hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu di angka 58 di kolom tersebut itu ada kata Widi ya Isun sudah di rumah Widi gitu sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri ya didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu dan yang paling yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi adalah percakapan antara Vina kepada Widi kita bisa rujuk di angka 55 disitu kita bisa lihat bersama itu kalau di Indonesia karena waktunya UTC UTC waktu dunia kalau di konversi ke WID itu 7 jam jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam itu pukulnya adalah 22 jam 22 di menit ke 14 di detik ke 10 gitu loh disitu 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 ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan-jalan kalau mau dijemput kalau mau jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22 14 10 detik Vina masih hidup nah ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini 16 3 dan 4 kalau ternyata ditemukan ada percakapan dan itu sudah disampaikan tadi di media ini saya lihat bahwa dipukul 22 lebih 14 menit masih ada percakapan antara Almarhum Mahfina dengan 2 temannya termasuk Mega ini muncul lagi persepsi baru kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan yang menganehkan juga bagi saya kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara padahal mereka tidak pernah diperiksa mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya misalnya di polisi dan di pengadilan begitu nah berikutnya ada pun terkait dengan percakapan ini saya sudah ya masalah masalah time masalah waktu masalah waktu saya tanya kemarin dengan Pak Suroto nah kebetulan saya sedang di Batam saya telepon Pak Suroto Pak Suroto saya tanya Pak Suroto Bapak dengan menyebut pukul 22 lewat 15 menit itu menemukan jasad Al-Marhum Eki karena Eki sudah meninggal pada waktu itu dan masih membantu atau menolong Al-Marhum Afina yang mengeluarkan suara tolong-tolong dan minta tolong nanti masih hidup nah dia mengatakan pertama Pak Rasman saya demi Allah saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan Al-Marhum Eki dan Al-Marhum Afina di jembatan atau flyover Talun Cerbon ya pemirsa hari ini polisi gelar ekshumasi jenazah Afif Maulana ekshumasi digelar atas permintaan pihak keluarga Afif Maulana ekshumasi dilakukan di TPU Tanah Sirah Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat 5 dokter forensik telah ditugaskan untuk melakukan ekshumasi risakan ekshumasi tak hanya datang dari keluarga dan pengacara korban tetapi juga dari KPAI dan Komnas HAM ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab meninggalnya Afif Maulana Proses ekshumasi jenazah Afif Maulana sudah bergabung bersama kami Junaidi kakek dari Afif Maulana Selamat siang Pak Junaidi Pak Junaidi tadi ekshumasi sudah dilakukan terhadap jenazah Afif Maulana bagaimana Pak jalannya ekshumasi tersebut Ya insya Allah insya Allah dan lainnya jangan cari ya Pak ya aman baik-baik Pak Junaidi tadi jam berapa Pak ekshumasi dilakukan jam 9 pagi jam 9 pagi dan dilakukan oleh jam 7 pagi setengah 8 setengah 8 setengah 8 dan dilakukan oleh berapa anggota kedokteran Pak ada kedokteran sekitar 5 5 kedokteran Pak di lokasi pemakaman Pak baik-baik ada 5 dokter Pak Junaidi ya Pak Junaidi ini tadi kan disampaikan bahwa proses ekshumasi ini dilakukan karena permintaan dari pihak keluarga Pak sebetulnya apa alasan dari pihak keluarga Afif ini meminta polisi untuk mengekshumasi jenazah Afif Maulana ya kami dari pihak keluarga Pak kejadian anak kami hilangnya anak kami itu Pak jadi penasaran kami penyebabnya kami ingin tahu bagaimana penyebabnya itu Pak baik-baik Pak Junaidi tadi setelah ekshumasi selesai dilakukan apakah ada yang disampaikan oleh pihak polisian kepada pihak keluarga Pak oh tidak ada Pak cuma adil ada cuma yang atau tidak ada dari pihak keluarga Pak baik Pak Junaidi ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian dari almarhum Afif Maulana dan apakah tadi sudah disampaikan Pak oleh pihak polisian kapan sebetulnya penyebab aslinya ini akan keluar dari informasi di lima dan lagi Pak dari tempat kepolisian Pak baik-baik berarti masih menunggu juga Pak ya proses dari pihak kepolisian dan juga ekshumasi terakhir Pak Junaidi harapan keluarga Pak untuk kasus Afif Maulani apa Pak kepada baik-baik 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 Pak Junaidi kita berharap tentunya kasus Afif Maulani segera terungkap dan terbuka secara terang benderang terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Pak Junaidi dari Padang, Sumatera Barat Assalamualaikum ya pemirsa Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara IKN iNews mendapat kesempatan eksklusif bersama Menko Polhukam masuk ke dalam Istana Negara Nusantara IKN dan mengecek sejumlah ruangan di sana Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau secara langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN pada kesempatan ini Hadi Cahyanto menjelaskan beberapa bagian Istana kepada INews dan juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti Selain lapangan upacara Menko Polhukam menambahkan bahwa infrastruktur jalan menuju IKN dari Balikpapan juga sudah bisa digunakan bagi tamu yang akan melaksanakan upacara Hadi juga menyampaikan akses dari Balikpapan menuju jembatan Balang akan dibuka menuju IKN Untuk menempu ke IKN dari Balikpapan diperkirakan 90 menit Nantinya teknis pelaksanaan upacara di IKN akan sama persis dengan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta hanya ada perbedaan waktu saat detik proklamasi Sama persis dengan yang di Jakarta termasuk di dalamnya adalah adanya dentuman meriam itu juga dilaksanakan dan tempatnya ada di satu-satu dengan tempat upacara dan termasuk juga lepas pesawat kampul juga ada itu rencananya termasuk adalah adanya binar bendera garam putih yang dibawa oleh helikopter militer ini juga dihapil persis sama kegiatan-kegiatan di luar upacara militer juga ada UAB jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta tak hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11.00 di IKN di Bukutan Nusantara dan tentunya 10.00 di Jakarta tak hanya itu Hadi menyampaikan jika satu upacara nanti akan merasakan rasa Nusantara yang sebenarnya mengingat IKN adalah hasil buah pikir dan karya anak bangsa sendiri Dari IKN Kalimantan Tim Liputan I News melaporkan Ya dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara Belasan alutsista tempur akan disubar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang Alutsista tempur yang dikerahkan di antaranya 3 tank tempur harimau 7 rantis komodo serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan kemudian rangkaian tamu-tamu undangan sampai nanti akhir kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali selain mengerahkan Alutsista tempur lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan dari Balikpapan Kalimantan Timur Bukmin Aziz Ainius melaporkan yang jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN kereta tanpa rel semakin siap dioperasikan operasional kereta ini menggunakan baterai dan substitusi marka jalur dan magnet Tren Otonom atau Autonomous Rail Transit telah tiba di IKN Nusantara kereta ini merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalur dan magnet kereta ini terdiri dari tiga gerbong yang dapat mengangkut 302 penumpang Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan keselamatan Tren ini Dalam waktu dekat Tren Otonom dipersiapkan untuk pengantaran peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Kedepan Tren Otonom akan menjadi salah satu transportasi yang digunakan di ibu kota Nusantara Jelang puncak peringatan HUD ke-79 RI Gladir Sikirap Pendera Pusaka Merah Putih dan teks proklamasi digelar kabis pagi di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat Gladir Sikirap Bendera Pusaka Merah Putih dan teks proklamasi digelar dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat menuju Halim Perdana Kusuba Jakarta Tibur Sementara Kirap Bendera Pusaka Merah Putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara atau IKN Penyerahan duplikat Bendera Pusaka dan teks proklamasi dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Maski Beraka 2024 Yang pemirsa Kirap Bendera dari Monumen Nasional Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan digelar Sabtu 10 Agustus nanti Masyarakat umum bisa turut menyaksikan Kirap ini langsung secara gratis dan berikut wawancara Jurnalis I News Camar Haenda dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budihartoro Pemerintah untuk pertama kalinya Kirap Bendera Merah Putih akan dilaksanakan dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dan untuk mengetahui informasi dan juga persiapan yang sudah dilakukan kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budihartono Selamat siang Pak Heru Selamat siang Mas Pak Heru tentunya ini semangat yang luar biasa karena pertama kali dalam sejarah Indonesia Kirap Bendera Pusaka ini akan diselenggarakan atau dilaksanakan dari Cawan Monas menuju ke IKN persiapannya seperti apa Pak? Ya tentunya yang pertama saya menyapa dulu selamat pagi menjelang siang para pemeriksa I News dan prosesi hari ini adalah geladi bersih dan nanti kegiatannya adalah tanggal 10 Agustus di hari Sabtu pukul 8 pagi prosesi dimulai di hari dalam Cawan disana ada prosesi menyerahkan duplikat Bendera Merah Putih kepada ajudan Wakil Presiden yaitu Pak Wahyu akan menerima duplikat Merah Putih dan juga Mas Pak Nasrul itu akan menerima naskah proklamasi teks proklamasi dan beliau-beliau ini tentunya melanjutkan menyerahkan kepada Pas Kibra setelah itu Pas Kibra berprosesi menuju kendaraan yang sudah siapkan oleh Pak Kas Gartab dan disana nanti ada kirap sampai dengan patung kuda di patung kuda disiapkan juga nanti ada marching band drum band dan itu mereka membuka pasukan membuka menjadi pasukan di kiri kanan dan setelah itu melepas di patung kuda apa namanya iring-iringan dari pasukan yang tadi sudah disiapkan menuju ke Halim kira-kira seperti itu Pak Heru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kesamanya adalah ini merupakan salah satu hiburan masyarakat begitu ya untuk melihat kirap bendera apakah masih sama ini akan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat secara gratis begitu Harapan kami seluruh masyarakat bisa menyaksikan tentunya tidak ada undangan tetapi secara spontan masyarakat juga bisa melihat proses ini adalah rangkaian dari rangkaian bersejarah rangkaian kenegaraan dimana semua bisa menonton dari sisi lain pemerintah daerah juga mempersiapkan adik-adik kita para pelajar masyarakat juga untuk bisa di titik tertentu misalnya pantu kuda bundaran HI dan seterusnya mereka memberikan semarak yang luar biasa untuk kirap ini artinya kirapnya masih tetap sama pemirsa masih di Aini Siang bersama saya Arlista Hadi dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam Aini Siang hari ini kita akan ke informasi selanjutnya dimana upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit menteng Jakarta Pusat oleh tim juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai kericuhan sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit menteng Jakarta Pusat oleh tim jurus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai kericuhan kedatangan petugas jurus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di menteng Jakarta Pusat diadang sekelompok orang petugas yang mencoba melakukan eksekusi disambut reaksi protes dengan memblokade pintu masuk akibatnya kericuhan pecah hingga petugas terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah khawatir kerujuan semakin parah upaya pengosongan paksa rumah mewah tersebut akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengamanan dan masa yang mengaku kerabat tergugat juga masih bertahan di lokasi pemirsa untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait kasus pria makan daging kucing di Semarang Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami Kapolsek Gunung Pati Kompol Agung Raharjo selamat siang Pak Agung selamat siang Pak baik Pak Agung sebenarnya untuk awal dari kasus ini mulai terungkap ini apakah pertama kali ada dari video viral atau justru ada laporan Pak Agung jadi kami mengetahui ini adanya video viral oke dan laporan dari masyarakat gitu baik kalau misalkan pelaku sendiri ini tinggal sendiri atau bagaimana karena kan di media sosial ini diceritakan diketahui pelaku adalah Bapak Indekos betul sekali jadi untuk pelaku saudara atau Bapak Nurianto ini tinggal disitu dia sebagai pemilik kos daripada kos tersebut pelaku sudah berkeluarga atau memang tinggal sendiri Pak pelaku sudah berkeluarga namun sudah tidak satu rumah lagi alias sudah bercerai sudah punya anak juga tapi tidak tinggal di satu tempatnya untuk pemeriksaan sementara ini perilaku pelaku selama ini seperti apa Pak apakah jarang bersosialisasi atau bagaimana perilaku daripada karakteristik pelaku kemarin juga kami mengundang itu lurah sekarang bahwa yang bersangkutan dia kurang bersosialisasi dengan wadah kita jadi di dalam terus tinggal di dalam kemarin bersosialisasinya dengan anak kos di rumah baik kalau untuk dari hasil pemeriksaan pelaku mulai mengonsumsi daging kucing ini sejak kapan Pak? dari hasil pemeriksaan karipirasi di lokasi kemarin yang bersangkutan yang bersangkutan kita tanyain mengenai pemakan atau mengonsumsi daging kucing ini kurang lebih sejak satu tahun 2024 ini terhitung mulai bulan Januari Januari 2024 sampai sekarang oke berarti dari awal pelaku mulai mengonsumsi daging kucing apakah baru kali ini terkuak begitu apakah sebelumnya sudah pernah ada yang memergoki pelaku Pak? setahu kami ya baru ini kita mengetahui daripada bapak tersebut melakukan hindakannya yaitu memakan kaki kucing di rumah yang terakhir Pak Agung mungkin singkat ancaman hukuman kepada pelaku Pak? ancaman hukuman terhadap pelaku yang persangkutan pelaku termasuk kategori melakukan penganian ya atau penyiksaan terhadap binatang itu terancam pasal 302 yang ancaman hukumannya 2 tahun penjara baik hukumannya kurang lebih 2 tahun penjara terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Aini Siang salam sehat Pak Agung terima kasih sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemeriksaan kita ke informasi selanjutnya hari ini komisi judicial akan memeriksa keluar dini serafiriyanti terkait putusan fonis bebas Ronald Tanur oleh 3 hakim pemeriksaan digelar secara tertutup pusai fonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya dini serafrianti hari ini komisi judicial memeriksa keluarga dini rencananya pemeriksaan akan digelar tertutup hingga kini KAYE terus mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan pelanggaran etik ketiga hakim pemutus bebas Ronald Tanur jadwal pemeriksaan akan dilakukan sesegera mungkin untuk pelapor ini dalam waktu 1-2 hari ini ketiga hakim dilaporkan ke komisi judicial terkait putusan fonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian dini serafiriyanti jaksa penuntut umum dari kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini tim liputan AI News melaporkan pemirsa langkah anis maju dalam pilkada jakarta terancam lantaran minimnya dukungan partai sementara itu rituan kamil akan diusung oleh koalisi indonesia maju plus hingga hari ini baru pks yang menyatakan mengusung anis pks pks mengunci duet anis sohib buliman namun pks berpeluang menarik dukungannya lantaran hingga batas waktu yaitu 4 agustus anis belum mendapat dukungan partai lain sementara pkb dan nasdem belum memberikan surat rekomendasi hal ini membuat peluang anis merebut jakarta satu semakin sulit sementara ini perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya anis peluangnya agak sulit berat untuk bisa berlayar karena memang partai-partainya sudah diborong dengan koalisi jumbo dengan koalisi super yaitu kim plus itu kalau kim plus nya itu kompak bersatu maka hanya akan menyisakan PDIP dan PDIP di daerah khusus Jakarta tidak punya golden ticket tidak punya carpet merah artinya belum cukup untuk maju mengusung kandidatnya sendirian ketiga partai ini pun berpeluang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju koalisi jumbo kim plus berencana mengajukan rituan kamil di Jakarta insyaallah di kim plus sudah muncul satu nama yaitu rituan kamil untuk pilkada DKI Jakarta untuk wakilnya masih dibisahkan untuk gimana untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media dengan peta politik ini kemungkinan calon tunggal melawan kotak kosong semakin menguat rituan kamil menjadi satu-satunya calon yang telah mengantongi cukup kursi untuk maju dalam pilgup Jakarta mendatang tim liputan AYUS laporkan koalisi Indonesia Maju mulai membahas siapa sosok yang akan mendampingi rituan kamil di Jakarta Kaisang Pangarup menjadi salah satu sosok kuat maju mendampingi RK ketua umum PSI Kaisang Pangarup menjadi salah satu sosok kuat yang akan diajukan menemani rituan kamil di Jakarta rencananya hari ini Kim akan mengumumkan baca gub dan baca wagub di sejumlah daerah salah satu dia di Jakarta muncullah nama Pak Kaisang dari PSI kemudian kita mengusulkan tambahan namanya Pak Yusuf Hamka kemudian PAN waktu itu mengusulkan Ibu Zita nah saya waktu itu mendorong kan ada gerina namanya Pak Adhiza Patria nah nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur Pak Ridwan Kamil bersama dengan partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang nanti akan bergabung Kaisang pun menyanggupi jika diminta maju dalam pilkada mendatang bahkan Kaisang siap melawan dominasi Anies Baswedan di Jakarta kalau saya pribadi disuruh diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies saya berani melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani selain Kaisang sejumlah nama juga diajukan dalam pertemuan Kim Plus namun keputusan akhir baca wanggup nantinya sudah atas persetujuan Prabowo Subianto tim Liputan Ainews melaporkan Baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan di tepi jalan kota Semarang nama Andika Perkasa muncul di internal PDIP untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024 Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 Baliho bergambar mantan Panglima TNI Andika Perkasa bermunculan di tepi jalan kota Semarang satu di antaranya dipasang di tepi jalan Brik Jankatamso kota Semarang yang berjarak 100 meter dari kantor DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada Balihau tersebut Andika mengenakan baju berwarna hijau dengan garis dan corak kotak hitam tidak terdapat nama Andika di Balihau tersebut namun hanya tertulis Banteng Perkasa Mangantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkara Jawa Tengah meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya namun Andika menjadi kajak terkuat partai Men Parekraf ekonomi kreatif yang dihasilkan didorong untuk memiliki kualitas ekspor Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri workshop kata kreatif di kota Tanjung Pinang Sandiaga mengapresiasi berbagai macam produk dari para pelaku ekraf lokal salah satunya adalah pengaplikasian batik dengan motif gonggong yang merupakan sejenis siput laut yang banyak hidup di perairan Kepulauan Riau Bagus-bagus ya saya tadi lihat beberapa produknya ini yang saya pakai tanjaknya terus tadi produk-produk yang sudah dipasarkan sudah layak untuk menjadi produk andalan ekspor kita dari sektor ekonomi kreatif workshop kata kreatif menjadi bagian dari program pengembangan kabupaten kota kreatif dalam memperkuat ekosistem ekraf di berbagai daerah di Indonesia dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Ilham Zarkasya Ainyus melaporkan